Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Wanita bernama Nazatul Nazirah Berdepan saman daripada pelakon Putri Sarah Membabitkan tuntutan berjumlah RM 1 juta Akan tetap memperjuangkan haknya Demikian luahan wanita bernama Nazatul Nazirah Yang berdepan saman daripada pelakon Putri Sarah Membabitkan tuntutan berjumlah RM 1 juta Ahli perniagaan yang sebelum ini membuat pengakuan menjadi rakan kongsi Kepada ibu tunggal dua anak itu Juga seakan-akan membayangkan ada sinar di hujung jalan Allah ada jadi tak perlu risau dengan kekalahan hari ini Kemenangan selamanya pasti tiba Tulisnya dalam perkongsian Instagram Story Menurut si ruangan komen dalam hantaran gambar terbaru wanita terbabit Rata-rata netizen menyerangkan dengan kata-kata sindiran Ini ke yang nak kena saman 1 juta Tulis seorang pemilik akun Laman Sosial Muka dah sopan tapi biar status cakap orang ambil dada Bodoh, sombong, perbuatan tak seiring pakaian Kata netizen lain Pada ruangan sama masih ramai mempertahankan Nazatul Nazirah Yang dikatakan telah lama menjadi pengasas produk dan membantu ramai ahli perniagaan lain Follow Nazirah ini dah lama Dia ada syarikat sendiri Bos ketua dan stokis besar Wanita bijak kagum Dia sangat founder Kat Malaysia Terhutang Budi Tulis seorang pengikut Semalam Putri Sara atau nama sebenarnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin 39 Menurusi peguamnya memaklumkan membawa tuntutan undang-undang terhadap wanita terbabit Atas dakwaan mengeluarkan kenyataan berpaur fitnah Selain ganti rugi sebanyak RM 1 juta Antara gesaan tuntutan adalah permohonan maaf secara terbuka Atas fitnah yang bertujuan menjatuhkan reputasi pelakon berkenaan Berdasarkan notis dikeluarkan Terdapat 5 bukti kenyataan dimuat naik dalam Instagram Yaitu menuduh Putri Sara mengambil dada Menganggap diri rakan konsil Menggelar pelakon itu bodoh, sembong, menyarah atau membela Individu dipercayai bernama Andy dan ketua yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerja Sementara itu Putri Sara tidak memberikan maklum balas kepada kosmo online Semada individu terbabit sedia membuat permohonan maaf terbuka atau sebaliknya Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih